Hai nih kabutnya dek wuuh wuuh hahaha kabut tebal nih di depan tiris pisan tuh lihat nah ini masuknya lo sini nih ke kampung 17 Iya kampung terpencil di puncak 2 Oke guys kita langsung yes gue ya Hai 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 bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Oke guys Dari Warung Pengkolan Kita arah balik lewat Puncak 2 Oke Gak mau ke Puncak 2 Iya Sekolangi Sampai jam berapa bang? Sampai jam berapa? Oh jam 7 Iya iya mari ya Oke guys Kita let's go Kita mengarah ke arah Puncak 2 Dari Warung Pengkolan Buat teman-teman yang Baru bergabung atau menemukan video ini Mohon maaf lahir dan batin Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share Ke video sosial kalian semua Ini kita dari Warung Pengkolan Puncak 2 Cipanes ya Kita mengarah ke arah Pasar Sayur Sukawangi Puncak 2 Wih teman kita habis camping nih guys Mantap Ini udah mulai terlihat Mendung ya Yang mudah-mudahan sih gak hujan Hanya sekedar mendung aja Ini udah hampir Jam setengah 4 Jadi kita santai Balik ke Depok Jadi kita lewat jalan ini Tembus ke rute Puncak 2 Oke guys Kita lanjut lagi ya Dari Warung Pengkolan Ini kita udah masuk di Batu Lawang Nah dulu kita pernah makan sini nih Ini pernah sholat juga nih Di masjid nih Oke Kita les gue ya Kita mengarah ke arah Rute Puncak 2 Terlihat kayaknya mendung ya Bu Di situ Mudah-mudahan sih gak hujan ya Hanya sekedar mendung Karena tadi luar biasa Siang panas banget Iya Nah ini kalau Udah dipanas ini Petani sayur semua nih guys Apalagi di Sebelah kanan ini ya Bukit-bukit Sampai disini mulai terlihat Mendung Kayaknya kalau dilihat ada Bunyi geluduk tadi Mungkin udah Ada yang hujan kali Di daerah citrop Atau sekitarnya kali ya Mungkin Kalau disini kayak gini nih Pemandangannya Masih Mendung-bendung gini guys Oke guys Kita lanjut lagi ya Masih di Puncak 2 Cipanas Kebupaten Bogor Mengarah ke Pasar sayur Sukawangi Puncak 2 Bogor Nah ini nanti dari Di rute ini Kita melewati Jalan yang mau Masuk ke Kampung 17 Yang ada di atas ya Walaupun saya belum Pernah review Tapi teman-teman saya Pernah kesana Nah seolah lah Next Nanti kita kesana ya Melihat Kampung 17 Sudah mulai Nampak Terlihat Mendung Ini kalau cuacanya Cerah Keren banget disini nih Buat spot foto ya Di Cipanas Kebupaten Cianjur ini Sejuk banget Dingin Itu kalau Dilihat di depan ya Kerutan gunung Dan bukit itu Kayaknya kayak kabut gitu Guys Apa karena Mendung ini kali ya Nih Kalau disini Suka jadi spot foto nih guys Anak-anak Mudah mudik Pada Ulang camping Kayaknya Lihat ya Itu kayaknya Berkabut Terus atasnya itu Mendung ya Iya Dikit lagi Kita masih Panas ini Dek Wih Air mengalir sini nih Ke jalan Gokil Gimana Jalan gak cepat Hancur ya Kalau ngeliat air Mengalir dengan Bebasnya nih Di sepanjang jalur Puncak 2 Cipanas Kalau sekarang sih Belum Dua tahun lagi Hancur ini Oh direndam air terus Nih Orang-orang Sini udah mulai pulang guys Dari Kebun sayur Wuh Nanti kita ke atas ya Pokoknya melipir dah Lewatin bukit-bukit ini Wuh Dingin Yow Dingin Sekali Wuh Bener guys Kabut udah mulai Turun nih Di Cipanas Itu kabut Terakhir baru jam 4 sore nih Karena cuaca mendung kali ya Itu faktornya Wuh Itu liat ya Gokil Wih Keren banget ya Mantep Nah ini nanti nih guys Kita melintasi Jalan yang mau Menuju ke Kampung 17 Karena kata temen saya Disana tuh penduduknya Cuman 17 Rumahnya Nah ini ada ciri-ciri Ini jembatan ya Wuh Lihat ya Airnya mengalir Nah ini dia nih Kalau dari arah Puncak 2 Cipanas ya Menuju ke Kampung 17 Ini masuknya Lepas sini nih Ada warung nih Nah ini masuknya Lepas sini nih Ke Kampung 17 Iya Kampung terpencil Di Puncak 2 Oke guys Kita langsung Lepas gue ya Kita mengarah Ke arah Pasar Sayur Sukawangi Puncak 2 Oh ini bakal ada Pembangunan ya Kampung Asri Religi Widih Luar biasa nih guys Udah mulai turun kabut Wih Kita datang Disambut kabut nih Ini kita udah mau Sampai ke perbatasan nih guys Bogor Dan Cianjur Ini kita masih Di Cianjur Nah di ujung Nah di ujung ini nih Kita udah masuk ke Kabupaten Bogor Nah ini nih Ini nanti ada Jembatan ekonik ya Akan dibangun nih Oke Welcome to Kabupaten Bogor Nih kita masuk nih guys Di Kabupaten Bogor Nih kalau udah Sore Bunyi itu apa namanya Sangsere Apa namanya Krokek Krokek Katanya Iya Ya baru jam 4 Tapi karena Ini bu Cuacanya Mendung tadi Iya Jadi Langsung Turun kabut ya Nah ini kita Melintasi Desa Cibep ini guys Ini desa yang Belum dicor-cor Jalannya Iya Disini banyak Anjay Wow Kabutnya Tebal banget tuh Bu Sampai gak keliatan Lihat aja nih Sudah mulai turun kabut nih Ini mobil Platnya D Wih dari Bandung guys Ini angkotnya kayaknya Cateran nih Dari Bogor Plat F Iya Disini emang Belum dicor Bo Karena ada Pembangunan nanti Di sebelah kiri Pembuatan Jalan baru Istri saya nanya Kenapa ini gak dicor Katanya Saya bilang Karena nanti Akan dibangun Disini guys Di sebelah kiri Kita ini Kita udah masuk di Arca ini guys Wuhuu Lihat kabutnya Di atas Wadidaw Tebal banget Nih Sore-sore Langsung disambut kabut ya Jadi seperti Malam Padahal baru jam 4 sore guys Betul Di bawah sampai Bener-bener Berselimutkan kabut nih Di Desa Arca nih Wuhuu Desa Arca Berselimutkan kabut Wih Kabutnya Ini kita menerobos kabut ya Sampai dingin banget ya bu Wih Melewer-lewer Akhirnya Pantes jalan Pusat guys Wuhuu Kita datang ke puncak 2 Sore-sore Wih anjay ini Anjay Puncak 2 Langsung disambut kabut Wow Jalannya Wadidaw Padahal di ujung ini Nanti Udah Bagus banget Disini doang nih Wih Ini anak muda mudi nih Menyimatin kabut nih Di Arca Wuh Kabut ya bu Wadidaw Kabutnya tebal Wuhuu Nih liat nih Kabut semua guys Mantap Nih Di atas Di atas kita kabut nih bu Mantep ya dek Nah Kalau udah liat sini nih Alhamdulillah nih guys Jalannya udah cakep Wuh Iya Ini padahal Setengah lima aja Belum kok Tapi liat Kabutnya Welcome banget Udah sore kayak gini ya Ini Aleta jarang-jarang nih 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 Biasanya Kalau Ke puncak dua Suka menrobos kabut tuh Sayang Nih kali ini kita bareng Aleta nih Nih liat ya Bagaikan malam Padahal masih sore Wih Saking senangnya dia Nah ini curug arca nih guys Liat ya Kabut tebal di curug arca Tadi dia teriak-teriak ya deh Ada orang teriak-teriak ya Oke Kita lanjut Perbatasan tadi Iya Udah lewat Ini mah kita udah di Sukawangi nih bu Nih Tempat camping Sukawangi nih Ini tempat latihan brimop nih Latihan tembak disini nih Nih Biasanya Brimop Kalau latihan tembak disini bu Tuh Kawasan Kawasan latihan brimop ya Tuh Biasanya Gunung-gunung batu disini Kelihatan tuh kabut tebal semua tuh Nih Luar biasa nih guys Dulu kita pernah kopi disitu tuh Nah ini Taman Sukawangi namanya guys Di puncak 2 Nih Masuknya lewat sini nih Taman Sukawangi Area camping Wadidaw Cuacanya Dingin sekali Oke kita gas Kita mengarah ke pasar sayur Sukawangi Wih area camping guys Masih banyak nih yang camping Di lebaran hari Ke 8 Taman Sukawangi Headland Ini kita mengarah nih Ke Tiris Pisan Masa Allah Kabutnya Wadidaw banget pokoknya Nih Kabutnya dek Wuh 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 Kabut tebal nih Di depan Tiris Pisan Tuh Lihat Kagak kelihatan Nih Baru nih sekarang nih Tiris Pisan Baru dibuat itu Bo Cakep dia Berarti di Pasar sayur Sukawangi Kabutnya tebal banget nih Kayaknya Bo Mau berhenti Cari sayur Bo Mau nyari Lelap-lelapan Ntar kita berhenti ya Di Pasar sayur Sukawangi Kita nyari Lalap-lalapan guys Jadi biasanya Nah ini tadinya Pernah longsor nih Sekarang dikasih Bagar pembatas nih Ini tadinya longsor nih Bo Wuh Bener Pasar sayur Sukawangi Ini berkabut Nih lihat nih Tebal banget Kita mau berhenti Disini nih guys Mau beli Sayur dulu Tuh Kalau kalian mau ke Gunung Batu 3 Tinggal lurus ya Kita ke kiri Kan katanya mau nyari sayur Disini Enggak Nih Mau nyari sayur dimana nih Oke Akhirnya kita sampai guys Di pasar sayur Sukawangi Kita langsung disambut Kabut tebal Tuh lihat di atas tuh Wuhuu Gokil Keren banget Jarang-jarang nih Bareng Aleta Disini kita disambut Kabut tebal banget Dek ada anjay ini dek Tuh Wuhu 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 Oke guys Mungkin segitu aja dulu Untuk review kita Kali ini Kita Dari Warung Pengkolan ya Cipanas Puncak 2 Akhirnya kita Alhamdulillah ya Sampai di Pasar sayur Sukawangi Rute Puncak 2 Kebupaten Bogor Ini ya Sambil kita Nemanin Si Nyonya nih Dia kalau Melintas disini Pasti beli sayur Ini yang lebih gokil lagi ya Kabutnya tebal banget Selalu Kita datang kesini Disambut kabut Jadi mudah-mudahan Video ini bermanfaat Menghibur kalian semua Di luar sana Saya tutup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh